Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini, saya ingin berbagi resep cemingan dari jagung manis Langkah pertama, siapkan 2 bonggol jagung manis Kemudian kita serut ataupun pipil seperti ini Kalau mau pakai 1 bonggol aja juga gak apa-apa Selanjutnya disini, siapkan keju parut secukupnya Parut keju, nah kejunya ini bebas menggunakan merek apa aja Boleh pakai yang kiloan ya, kalau mau lebih murah Parut seperti ini, kemudian sisikan Siapkan wajan atau teplon, kemudian masukkan 2 saset minuman bubuk Saya menggunakan yang rasa maca agar warnanya lebih cantik Kalau teman-teman mau pakai wangana coklat juga boleh Ini masukkan 2 bungkus terlebih dahulu Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Kemudian diaduk rata Kemudian diaduk rata Setelah sudah diaduk rata, kemudian masukkan 800 ml susu cair Aduk rata semua bahan menjadi satu Aduk rata hingga tidak ada yang bergerindil, kalaupun ada yang bergerindil bisa disaring ya Sekarang masukkan kental manis, saya menggunakan kental manis putih sebanyak satu bungkus Diaduk rata kembali Kemudian parut keju secukupnya, jadi keju yang tadi sisikan dulu Kita parut keju lagi, jadi yang tadi itu untuk toppingnya Petaskan pewarna hijau agar lebih cerah Kemudian diaduk rata Kemudian diaduk rata Sekarang pindahkan ke atas kompor Kita masak menggunakan api sedang Nah masukkan juga jagung manisnya ya, yang sudah kita serut atau pipil Kemudian masak terus hingga mengental Masak sambil terus diaduk, jangan ditinggal-tinggal Masak terus diaduk, jangan ditinggal-tinggal Masak terus diaduk, jangan ditinggal-tinggal Terima kasih telah menonton! Masak terus diaduk rata Semua itu serta Henungan Masak terusidßen Masak��라고요 Setelah đầu tersiap Masak terus diaduk rata Masak terus diaduk rata bentuk kemudian tata cupnya Nah kemudian langsung aja di sini tata cupnya secukupnya lakukan hal yang sama sampai selesai kemudian kita taburi dengan topping sesuai selera boleh pakai masak seras ataupun keju disini saya menggunakan keju ya agar lebih cantik dan gurih taburi juga dengan bubuk coklat semacanya agar lebih cantik kemudian ini bisa disimpan ke dalam kulkas bisa bisa disajikan saat dingin lebih nikmat kalau mau hangat juga enggak papa Wow ini dijamnya enak banget deh kalian pokoknya wajib banget cobain resep ini karena ini lumer banget ya Terima kasih sudah menonton video YouTube dan channel YouTubeku sampai jumpa kembali semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih